selamat datang di channel ISN Amawak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dengan kami rekan-rekan sekalian nah pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang kabar gembira tenaga honorer usia 55 tahun ke atas segera diangkat ISN PPK 2024 tertua DPR RI Komisi 2 Amino Rohman beliau berpendapat bahwa dengan mengangkat langsung tenaga honorer usia di atas 55 tahun sebagai ISN PPK tanpa tes akan mempercepat penataan tenaga honorer sesuai dengan undang-undang ISN nomor 20 tahun 2023 untuk lebih jelasnya berikut paparan beliau pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kementerian lembaga ini juga harus berpikir bahwa ketika belum terangkat bagai PTKK dan PNS bagaimana nasib PTKK sampai pada deadline yang sudah diatur di undang-undang ini ini kan juga harus ada antara paling hukumnya hari ini kita harapkan NPNKRP bisa menjelaskan secara detail poin-poin itu agar tidak menimbulkan kegamangan dari masuk tenaga honor yang ada di kementerian lembaga maupun kabar terbota dan provinsi kalau saya waktu itu seluruh konkretnya usia-usia kritis misalnya di atas 55 tahun gitu ya udah itu prioritas kan aja konversi langsung jadi PTKK gak usah ikut seleksi kalau dia pengabdiannya sudah teruji gitu kan bidangnya juga sudah dikuasai apa yang harus ikut seleksi terus seleksinya itu kalau pendekatannya pakai formalitas ya sudah masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung otomatis jadi PTKK PTKK itu bisa cepat kalau itu tidak diangkat pemerintah juga ngeluarin honor ya meskipun itu besarannya berbeda tapi menurut saya yang sudah kategori kedua yang tersisa kemudian usia-usia yang kritis dan pengabdiannya lebih dari 10 tahun ya langsung aja dikonversikan jadi PTKK biar punya status